Menteri Pertanian Amran Sulaiman meresmikan pelepasan 100 mobil pickup dari Toko Tani Indonesia Center yang membawa 100 ton telur ayam untuk disebarkan ke pasar di Jabodetabek. Telur dijual dengan harga Rp19.500 per kilogramnya. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, penyebaran telur murah ini dilakukan untuk menstabilkan harga telur yang sepekan terakhir ini mengalami kenaikan yang signifikan. Menurutnya telur ini akan disebar ke 43 pasar daerah Jabodetabek dan 6 kecamatan serta kelurahan. Harga telur dipatok Rp19.500 per kilogramnya. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga yang dijual di pasaran yang mencapai Rp27.000 hingga Rp29.000 per kilogramnya. Dan kami mengeluarkan regulasi sesuai dengan perintah Bapak Presiden bagaimana peternak kecil tumbuh, juga yang besar tumbuh, pengusahanya juga bisa untung, konsumennya juga terseduh. Dan kami ajak diskusi. Kemudian mereka rawat bersama. Kami tinggal tanda tangan. Alhamdulillah, 1-2 tahun kita tahu bersama, harga khususnya telur itu stabil. Amran menegaskan, operasi telur murah ini akan terus dilakukan hingga harga kembali normal. Tidak hanya di Jabodetabek, operasi telur murah ini juga akan dilaksanakan di daerah lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan kota-kota besar lainnya. Telur murah ini pun disambut antusias warga yang rata-rata merupakan ibu rumah tangga. Warga berharap harga telur kembali stabil agar beban pengeluaran rumah tangga dapat berkurang. Dari Jakarta, Ayu Arianti, Kasih Sorojo, Ainews melaporkan.